yo halo guys balik lagi bersama gua channel SFGaming Oke guys jadi di video kali ini aku akan kasih tahu cara memakai fitur replay nih ya guys ya replay nih atau kita bisa nonton gameplay kita yang sudah kita mainkan aja segimana sih ngomongnya susahnya coy oke pokoknya itu ya guys ya jadi sempet kulihat itu ada yang banyak tuh yang komen di tiktok ada di toknya orang itu kulihat komennya banyak kok nggak bisa di replay bang ini replaynya kok nggak aktif padahal udah di on kan Nah itu jadi caranya tuh kayak gini ya bisa diundang adikku coy jadi semuanya caranya bagi kalian yang belum subscribe atau warna kabung di channelku silahkan klik tombol subscribe nya dulu ya guys jangan lupa Nyalakan loncengnya supaya kalian itu tidak ketinggalan video-video selanjutnya guys Oke by the way kita langsung masuk ke tempat replay ya guys ya jadi kalian itulah harus on ini dulu on ini nah jadi kalian itu kalau on ini performa KW akan terpengaruh jadi maksudnya itu HP kalian akan kayak nge-record tapi nggak nge-record gitu ya guys ya rasanya kayak nge-record tapi nggak nge-record ntar bisa di-replay disini dan di-set oke langsung kita coba ya guys ya di mode apa ya CS rank aja CS rank CS rank CS rank langsung ke temen Oke kita udah masuk ke CS rank nya ya guys ya aduk ke CS rank ke mode CS rank mode CS rank aja pencet aduk adikku coy ya amplop kita ditang dulu langsung kita main seperti biasa ya jadi di video kali ini langsung aku skip aja ya guys ya jadi caranya itu supaya kalian bisa udah nonton video kalian yang barusan itu kalian itu langsung pencet yang di pojok kiri nih guys bentar mana coy on block nah ini tanda download ini ya guys ya good game kamu menyiapkan rekaman dari pertandingan ini nah ini kalian pencet ya bisa nah penyimpanan berhasil Oke langsung kita pencet lanjut ya ya guys ya Nah ini adikku meng-boking Android ntar ajalah nah ini kita langsung cek aja ya guys ya aduh nge-lag nah nah oke langsung udah selesai bisa jadi kita bisa play aja ya guys ya play dan rekam gameplay kalian tadi nah jadi caranya cuman gitu aja ya bisa jadi cuman kalian itu yang penting ininya aktifin ya ya bisa fitur replaynya nih aktifin terus kalian sebelum keluar balik lobby tuh pencet yang save rekaman itu ya bisa oke jika kalian mau tanya-tanya atau request konten apa berikutnya silahkan komen di kolom komentar ya oke pada jangan lupa di like dan di share ke teman kalian ya bisa supaya banyak yang tahu cara ini bisa karena kalau enggak dipencet yang save tadi itu enggak masuk di sini ya guys ya jadi jadi kayak percuma gitu loh percuma kita aktifin fitur replaynya ini Oke see you next video see you guys